Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat jadi video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya kalau misalkan tiktok sekarang kan kebijakannya udah berubah ya SS atau screenshot foto itu udah nggak bagus karena bisa kena pelanggaran tapi aku bakalan kasih solusi ke kalian semua agar kalian tuh masih tetap bisa upload produk atau share keranjang kuning tanpa kena pelanggaran nah caranya boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua pertama aku mau spill dulu atau aku mau infoin dulu ya hasil akun aku dari tiktok yang memang kebanyakan si produknya itu ada beberapa video bukan barang yang aku punya atau bukan sampel yang punya contohnya ini skintifik itu aku nggak punya sampelnya ya terus ini juga sama aku nggak punya sampelnya dan kalian harus tahu ini itu aku bukan re-upload dari hasil konten orang misalnya di tiktok kemudian aku ambil videonya dan kemudian aku upload nggak sama sekali ini adalah hasil aku cari sendiri dan pastinya bakalan aman banget kalau misalkan kalian masukin ke akun kalian atau misalkan kalian masukin videonya atau disematkan keranjang kuning dan keranjang kuning kemudian ada juga ini tunggu ada juga video yang ini ini juga sama sekali bukan sampel aku dan bukan re-upload dari tiktok ya jadi bakalan aman ini juga sama hasil download terus ini ini juga aku nggak punya sampelnya tapi kita masih bisa share video dan keranjang kuning dengan catatan kita bakalan aman dan nggak akan kena pelanggaran ya itu adalah beberapa produk yang aku pakai videonya dari hasil download dimana coba di toko orange atau shopee ya buat teman-teman yang pengen tahu caranya boleh langsung simak video berikut ini ya ini untuk salah satu video yang bagus ya yang aku re-upload ke si tiktok tapi ini bukan hasil nyomot aku bilang tadi tapi kalian bisa scroll dan bisa lihat kebawah ini banyak banget hasil-hasil yang aku ambil dari ya toko orange itu atau shopee lah ya bisa dibilang kenapa sih kok ngambil di toko orange gitu karena kenapa karena kan kalau misalkan kita ngambil di tiktok tuh kadang nggak bagus trafficnya ya terus kadang tuh viewsnya juga mentok cuman di 200 tapi kalian bisa lihat ya tadi ada beberapa hasil video yang aku ambil dari toko orange atau dari reviewan orang dan videonya tuh lumayan berkembang ada yang nyampe 600 gitu ya pokoknya nggak mentok di 200 lah ya berarti ada yang nonton dan ada yang nggak skip gitu caranya masuk ke chrome kemudian kayak biasa kamu masuk shopee tapi lewatnya lewat web gitu karena kenapa biar kita bisa download video dari hasil reviewan orang dan menurut aku ini adalah cara yang yang paling apa ya efektif daripada kita nggak punya sampel daripada kita cuman ambil screenshot kena pelanggaran ya kan contoh ya aku biasanya tuh ngambil skintifik skintifik aku ambil dari official store nya ya nah official store skintifik ini udah banyak banget sih video-videonya dan kamu juga pada tau ya skintifik itu harganya nggak murah tapi disini udah terjual ribuan nih contoh kemarin aku juga ambil videonya dari sini yang skintifik yang klaimers itu ada yang cio nggak banyak guys karena mungkin kalau video itu kayak penyajian ke customer mungkin lebih beda kali ya dibanding kayak foto-foto gitu apalagi sekarang kan foto terkena pelanggaran ya kan screenshot tapi kamu juga harus lihat ya memang tuh kalau hasil review kayak gini kan orang cuman video-videonya asal-asal tapi kamu kalau scroll scroll ke bawah itu ada video yang memang bagus yang nggak pecah sama sekali terus di reviewnya tuh kayak bener-bener bagus gitu loh untuk modal kalian kalau mau reupload ya nih contohnya nih kalau misalkan ini menurut kalian burung ya nggak usah diambil gitu berarti kamu next di video selanjutnya kayak gitu karena kenapa karena perlu perlu usaha juga kalian kayak scroll scroll gini tuh perlu usaha gitu tau aku pun sama jadi walaupun misalnya nih aku banyak reupload dari sini tapi aku juga usaha cari video yang bener-bener bagus lightingnya juga bagus gitu nggak bakalan pecah kemudian juga fotonya juga menarik nah baru deh aku reupload nih kamu bisa nih aku kemarin ngambilnya dari sini yang ini kamu bisa lihat ya ini kayak super jelas banget pencahayaannya juga oke banget padahal ini tuh dari hasil review orang yang ada di si Shopee ya kamu bisa lihat nih ini dia keren banget loh tag videonya kemudian video dari hasil reviewnya aku ambil dari video-video kayak gini ya walaupun nggak semua video video bagus nggak semua video pencahayaannya oke tapi kamu bisa ambil yang menurut kamu tuh videonya misalnya pencahayaannya oke banget kemudian juga hasilnya juga bagus gitu kayak kayak yang tadi aku share kali itu videonya udah bagus kan kayak bener-bener bagus clear gitu lah nggak ada nggak ada burem-buremnya gitu nah kamu pun sama kalau misalkan kalian tuh mau cari video atau review boleh dari sini dan ini tuh aman nggak kena kayak copyright atau misalnya klaim hak cipta dan lain-lain karena kan kita bener-bener nyarinya hasil reviewan orang bukan hasil konten kreator yang editing kemudian kita comot si videonya dan menurut aku ini efektif banget banyak yang co juga di akun-akun aku karena mungkin mereka kayak lihat oh ini bentuknya tuh video kayak lebih bisa lihat kemasannya lebih jelas kemudian juga bisa lihat apa namanya produknya juga lumayan lebih jelas dibanding dengan screenshot foto apalagi sekarang screenshot foto kan udah nggak boleh jadi kamu juga harus puter otak gimana caranya tetap bisa share keranjang kuning tapi tidak kena pelanggaran seperti itu aku 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 pun sama ya guys karena awal-awal kan aku punya akun yang dulu itu modalnya screenshot plus editing di cap card pakai foto bergerak gitu ya dan itu lumayan banyak yang tertarik juga kan tapi karena kita nggak bakalan mungkin kayak gitu terus ya walaupun misalnya kamu masih minim modalnya dengan kerja kayak gini misalnya kayak dengan editing-editingnya gini kalau menurut aku ini lebih efektif sih jadi kayak lebih aman juga kan dibanding kita ambil screenshot foto dan nanti terkena pelanggaran sayang juga akunnya apalagi kalau misalkan akunnya tuh udah bener-bener berkembang misalnya sampai followersnya ribuan kemudian sampai like-nya juga ribuan kalau kamu kena pelanggaran kan sayang kalau misalkan kamu yang sering banget misalnya nge-share-nge-share si produknya itu pakai screenshot-screenshot boleh dihentikan dan boleh beralih entah itu beli sampel kalau misalkan sampelnya yang aku bilang tadi kalian belum mampu beli sampel karena contohnya gini ya termasuk aku ini kan aku skin TV kan mahal-mahal ya kita juga butuh ngumpulin misalnya dana walaupun misalnya sebelumnya aku udah pencairan dana lumayan besar cuman kan kadang tuh aku juga kadang gak sampai terikot dan lain-lain jadi aku ngambilnya dari sini dan menurut aku sih itu sah-sah aja dan gak terkena klaim hak cipta juga kok tenang aja ya dan kita juga gak asal nyomot dari yang konten kreator karena ini bener-bener pure cuman apa namanya reviewan orang kalau misalkan mereka tuh udah beli produk tersebut kayak gitu seperti itu ya caranya kalian boleh ikutin enggak juga gak apa-apa sih ini kayak cuman sebagai saran aja buat kalian yang memang punya akun tiktok dan hasilnya masih model screenshot daripada kena pelanggaran kamu bisa alihin ke sini ya dan ini juga lumayan berguna buat kamu yang gak punya sampel gitu istilahnya seperti itu oke guys itu dia ya kalau cara ambilnya gampang kamu tinggal play aja ini si videonya nanti tuh ada titik tiga di pojok bawah di klik kemudian kamu tinggal download ya dan nanti tuh bakalan otomatis masuk ke gallery ya kayak gitu oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye